Tidak ada Allah berikan, melainkan hanya orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, hidayah dan taufi, kesadaran itu. Orang banyak tahu faidah baca Quran, tapi tidak semua punya hasrat dan mampu untuk melakukan. Orang banyak tahu tentang tahajud, tentang duha, dan lain sebagainya, tapi tidak semua mendapat hidayah dan taufi. Ini sebelum beramal dikasih. Yang kedua, saudara, balasan ketika beramal. Apa balasannya? Artinya, Allah Ta'ala meridawi kita untuk bisa melakukan amal tersebut. Kalau tidak diridawi, Allah tidak mungkin beri kita peluang. Jadi orang yang sedang beramal itu, itu alamat rido. Alamat Allah Ta'ala meridawi dia. Walgurbulahu, dan kita diperkenankan Allah untuk mendekat. Itu yang rido, satu balasan. Jadi ada disebutnya almu'an, nasah. Ada kenyamanan. Dalam ibadah itu, ada rasa ketentraman, ada kenyamanan. Itu kenyamanan itu balasan. Tidak bisa dibuat-buat. Dan kenyamanan itu, Lulama katakan, Alamat rido kubur. Alamat diterima amal kita. Orang ngaji, Tentu ibadah namanya. Ada rasa tentram di hati. Di hati itu. Ada nyaman di hati. Itu namanya alamat rido kubur. Alamat. Amalnya itu diterima Allah Ta'ala. Sebagian ulama bilang, Laisa pidunia Waktun Yashbahu na'ima ahlil jannati Illa ma Yajiduhu ahlul tamaluki Piqlubihim pillil Hala talmunajati Laisa pidunia waktun Yashbahu na'ima ahlil jannati Di dunia ini, Saudara, Tidak ada waktu Yang menyerupai Kenekmatan ahli surda. Illa ma Yajiduhu ahlul tamaluki Piqlubihim Kecuali apa yang dirasakan Orang yang sedang Bermesraan Dengan Tuhannya Pi layli Halatul munajati Di waktu malam Ketika dia sedang Bermunajat Jadi Saat orang Saudara Sedang munajat Kepada Allah Di waktu malam Sepi Tidak ada orang Dia ke Ke kamar mandi Dia wudu Dia pakai kain Dia pakai minyak wangi Dia pakai sorban Pakai baju putih Dia pakai Udang-udang Di kamar Kalau keluar Dia malu Karena Kaga pantas Dia memakainya Nah di kamar Dia pakai Ngambil fadilah Fadilah 70 Jadi kalau kita Sembayang sorokaat Pakai udang-udang Itu Pahlahnya 70 Rokaat Kalau pergi ke masjid Pakai udang-udang Kan ditakut Ada yang ngata Lah Udah jadi Habib aja Kan takut dikata gitu Bukan Besok langsung aja Babe Bayang babe Kita malu Langsungnya dia masuk kamar Dia pakai udang-udang Dia sembahyang Hajat Rokaat Itu berarti 140 Rokaat Gitu Dia sembahyang lagi Istiqarah 2 Rokaat Berarti 140 Rokaat Itu udah 280 Berupat Rokaat Sudah Dapat 280 Rokaat Dia punya anak Saudara Tiga anak Setiap Satu anak Disolatkan Hajat Agar jadi Orang Saleh Suali sunat alhajit Rokaat Tengi Lillahi ta'ala Allahu Akbar Dalam hatinya Untuk Fulan Bin Fulan Dua Rokaat Lagi Allahu Akbar Fulan Bin Fulan Anaknya Maksudnya Anak saya Si Fulan Walaupun Masih Bayi Dikerjain Lagi Allah 6 Rokaat Dikali 40 Eh Dikali 70 Nah Ini Saudara Rasulullah Memberikan Terobosan Terobosan Dari Rasul Umur Umatnya Pendek Tapi Amalnya Bisa Mengalahkan Orang yang Umurnya Seribu Tahun Umat Umat Terdahulu Pernah Di zaman Nabi Musa Ada Ibu-ibu Datang Ke rumah Nabi Musa Sambil Menangis Dia bilang Anak saya Baru saja Meninggal Doakan Nabi Musa Masih Kecil Berapa Umurnya Baru 400 Tahun 400 Tahun Masih Kecil Orang Dulu Makanya Ada yang Umurnya 700 Tahun Gak pernah Masih Masih Umat 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 Terdahulu Umat Nabi Baina Siti Nawa Sama'in Kata Rasulullah Antara 60 Sampai 70 Mikir Mikir Umur Cuma 60 70 Dipikirin Nabi Kalau Bahasa kita Bagaimana Jangan sampai Ketinggalan Nama umat Terdahulu Oh Oh rupanya Pakai Nabi Imamah Rasulullah Yang Diguben Gitu Kan Oh ini Rupanya Harus Diberikan Pada Umatku Dikasih Rasulullah Umatnya Pakai Imamah Maka Satu Rakaat Seperti 70 Rakaat Kalau Seminggu Dia melakukan Itu Terus Dikalih Aja Seminggu Tuh Nggak usah Pakai Sholat Sunnah Apalagi Sholat Sunnah Saudara Sholat 70 Rakaat Allah Akbar Allah Akbar Punya Keyakinan Nggak Doa Saudara Di Jabah Semakin Orang Banyak Kedekatan Kepada Allah Dengan Ibadahnya Ruhaniah Dia Semakin Bergeser Setapak Demi Setapak Kepada Allah Hingga Rasa Dekat Itu Terbina Dan Terbangun Dan Dia Punya Keyakinan Doa Yang Dipanjatkan Akan Diterima Semakin Dekat Nah Maka Ketika Orang Memakai Imamah Pakai Udang Udang Ini Sesungguhnya Ibarat Jarak Pendekatan Dia Kepada Allah Semakin Merapat Semakin Dekat Semakin Dekat Didoain Tuh Anak Anak Kalau Anak Ada Lima Sepuluh Rokat Anak Ada Enem Dua Belas Rokat Saudara Anaknya Sakit Lihat Anak Ya Allah Anak Saya Sakit Yang Membawa Ke rumah Sakit Saudara Atau Orang Lain Yang Bawa Ke rumah Sakit Kita Atau Orang Lain Kita Nggak Mungkin Bang Abang Anak Sakit Udah Sini Saya Yang Bawa Rumah Sakit Abang Ngopi Ngopi Nggak Ada Artinya Saudara Nggak Ada Orang Sealam Dunia Yang Mikirin Anak Kita Dunia Kan Lega Ini Ya Kirosin Anak Ripat Nggak Ada Yang Mikirin Ripat Sealam Dunia Padahal Kiyai Yang Mikirin Anak Kita Orang Nggak Ada Yang Mikirin Kalau Zaman Dulu Masih Ada Juga Orang Yang Mikirin Anak Orang Lain Mau Sembayang Maghrib Dia Masih Lari Larian Aki Aki Bawa Serampangan Anak Siapa Loh Bukan Bayang Maghrib Lari Larian Loh Gitu Orang Dulu Masih Ngopinin Anak Orang Zaman Sekarang Jangankan Anak Orang Anak Dewek Dia Kagak Pengin Anak Dewek Jaman Sekarang Zaman Dulu Abri Kita Duprak Betis Kita Pada Balar Digetok Sama Itu Kau Ngaji Mayar Karena Dia Perhatian Nah Nggak Ada Orang Yang Mendoakan Anak Melainkan Orang Tuanya Doa Orang Tua Saudara Rasulullah Bila Doa Ulwalidi Liwaladihi Doain Nabi Li Ummatihi Kalau orang Tua Udah Doain Anak Seperti Nabi Doakan Anaknya Seperti Nabi Doakan Umatnya Maksudnya Maksudnya Mustajam Jadi Bibir Saudara Ada Doa Mustajam Rasulullah Yang kasih Tahu Doa Apa Mendoain Anak Karena Anak Gue Doain Masih Badung Aja Kan Ada Yang Begitu Ya Oh Karena Saudaranya Masih Badung Juga Nggak Nyontohin Buh 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 Terima kasih.